sebenernya untuk hasilnya bener vel-vel-vel hai, ketemu lagi di channel ku Maria kali ini seperti di judulnya, kalian sudah lihat ya kalau aku akan mereview lip produk baru lagi ini adalah dari salah satu brand lokal, yaitu You Cosmetics namanya adalah Colorland Soft Stroke Lip Clay yang package-nya seperti ini ini adalah salah satu lip produk yang udah banyak banget kalian request tapi mau banget ya, aku baru bisa review kali ini semoga masih cukup update ya sebenernya sih kemarin mereka ada beberapa pilihan varian warna gitu tapi sengaja aku memilih dua warna yang menurut aku sih ini natural dan pantas aku rekomendasikan buat kalian kayaknya sih ya, karena waktu itu aku cuma lihat dari swatches yang ada di official store-nya aja karena memang sesuai dengan namanya, ini adalah Lip Clay aku lagi kayak seneng gitu loh, koleksi yang teksturnya well-worthy, lembut so aku penasaran banget, di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas mulai dari teksturnya, hasilnya seperti apa waktu dipakai di bibir nyaman enggaknya dan yang paling penting adalah tes ketahanan so kalau kalian penasaran, pastikan pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian sama sangat bermanfaat, berfaedah, melibih yang kalian kira so aku akan seneng banget kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya oke, pertama pastinya aku akan membahas pakagenya yang datang langsung kayak gini dia enggak ada box tapi pastinya ada kayak lapisan plastiknya gitu disitu ada beberapa keterangan-keterangan seperti ingredients-nya, udah gitu, cara pakai terus yang paling penting ada nomor Bepom-nya jadi kalian enggak usah mempertanyakan lagi ya pastinya produk ini aman buat kita pakai untuk Neto-nya sendiri kalau aku lihat di pakagenya dia ada 2,5 gram dan di bawah Neto ini ada beberapa klaim produknya ya yang pertama adalah Velvet Matte Stain Finish jadi dia hasilnya nanti Velvet Matte yang mungkin agak ada stain-nya gitu ya di bibir terus yang kedua High Intensity Pigment dia mengklaim kalau pigmentasinya bagus ya jadi pastinya akan bisa meng-cover juga kalau misalnya kalian ada pinggiran bibir yang gelap kayak aku dan yang terakhir adalah Moisturizing Formula dimana untuk si lip cream-nya Yuu ini pastinya nanti dia akan memberikan kelembapan di bibir biasanya sih untuk tekstur yang Velvet Matte memang kayak gitu ya so nanti kita akan buktikan untuk lem produknya seperti apa waktu diaplikasikan di bibirku sayangnya kalau misalnya plastiknya udah dilepas dia tinggal kayak gini aja yang tertinggal di sini adalah nama produknya Yuu Colorland udah gitu pastinya masih ada expired date sampai di tahun 2024 tapi kalau misalnya produknya udah dibuka cuma bisa bertahannya satu tahun aja ya terus di bagian bawahnya kita bisa lihat ini adalah nama shadenya udah gitu neto dan nama dari produknya jadi ada keterangan-keterangan juga di bawah sini ya oke sekarang aku akan ngomongin tentang desainnya ya di sini sih dia agak berbeda dari di produk pada umumnya yang kayak bening, polos, atau doff seperti itu udah umum ya tapi di sini dia kayak bergambar walaupun warna-warna sebenarnya ini banyak tapi dia pakai warna-warna pastel jadi kayak nggak terlalu mencolok juga sih menurut aku di sini sih kalau aku lihat kayak ada ala-ala princess yang lagi nari-nari di taman gitu nggak sih? pokoknya sih sepenglihatan aku seperti itu kalian bisa langsung cek sendiri aja walaupun warna-warna banyak karena dia masih pakai warna pastel sih aku rasa ini masih bagus kayak unik aja jadi untuk desain package-nya aku nggak masalah ya dan di bagian atas ini tutupnya berwarna merah sekarang aku mau langsung swatch aja tanpa berbasa basi karena aku juga udah penasaran ngasih lihat ke kalian teksturnya kayak gimana mulai dari sheet yang pertama aku beli ini adalah R967 T-Rose memang ini tuh kemarin menarik banget karena warnanya kayak natural gitu loh awalnya sih aku pikir di gambar kelihatan agak warna-warna kecoklatan gitu ya ternyata pas di swipe di tangan kaget dong ini warnanya cantik banget warna favorit aku kayak warna-warna nude peach gitu dan pigmentasinya sih sepertinya juga oke dilihat dari teksturnya ini memang kayak velvety matte yang lembut gitu dan menyerupai clay sesuai dengan namanya ya jadi walaupun dia velvety nggak terlalu yang sebasah itu berbeda dari kemarin yang aku review dari Maybelline itu kan dia cukup basah yang ini tuh kayak krim aja nggak terlalu kelihatan lembab kalau misalnya kalian pengen aku bandingkan ini mirip vocalure yang super clay atau vocalure clay pokoknya yang seperti ini teksturnya kayak gini udah gitu sepertinya mirip juga sama pink flash silky velvet kemarin yang sudah aku review juga pokoknya nanti untuk lip velvet yang udah aku review teksturnya mirip-mirip ini akan aku taruh linknya di bawah nanti kalian bisa langsung cek-cek aja untuk video review lengkapnya oh iya aku lupa tadi belum kasih lihat dari aplikatornya waktu aku buka seperti ini aplikatornya sih ini agak cukup unik ya dia ada bagian melengkungnya gitu ini sih mirip sama vocalure gloss yang kemarin aku review aku suka sih jenis aplikator seperti ini karena ujungnya tetep lancip udah gitu agak cekung jadi pas dipakai mengaplikasikan di bibir itu rasanya kayak pas gitu ya dan untuk wanginya sendiri wanginya sih kalau aku cium-cium gini ini kayak wangi-wangi coklat sih menurut aku dan agak cukup menyengat di awal jadi mungkin di awal agak sedikit strong tapi nanti seleset sih aman-aman aja ya langsung aja sekarang aku akan aplikasikan di bibirku sekali swipe langsung dia keluar banget warnanya padahal untuk warna yang nude peach ini agak pucat ya tapi pigmentasinya bagus untuk bawah bibir aku bisa meng-cover dengan oke begitu aplikatornya juga nyaman karena tadi ada kayak lengkungahnya gitu dan di bagian ujung aplikator juga bisa membantu untuk membingkai bibir dan mengaplikasikan di bagian yang kecil juga di pinggir-pinggir sini oke untuk bagian atas bibirku ternyata gak cukup 1 kali celup aku harus celup lagi ke pakagenya karena memang kurang nutup tadi ya dan setelahnya 2 kali celup ini udah cukup banget meng-cover seluruh permukaan bibir aku hasilnya di bibir juga lembut begitu juga kerasa ringan waktu aku katupkan bibirku finishnya sih ini seperti keliatan powdery matte tapi rasanya sebenernya di bibir dia gak yang sepowder itu kayak jadi kering gitu enggak masih ada berasa lembab di bibir dan untuk shade yang tea rose ini sih menurut aku ini kayak nude peach yang masih sangat natural cocok banget untuk sehari-hari kalau buat aku sih dipakai sendiri kayak gini udah cakep banget ini adalah salah satu warna andalan karena natural ya cuma kalau misalnya kalian merasa masih kebucetan atau aku pengen ganti gaya gitu enggak yang senatural ini bisa juga dipakai ombre nanti aku akan kasih lihat ya untuk model yang velvety matte seperti ini pasti dia gak transfer proof ya waktu aku katupin di tangan at least dia memang nempel di tangan aku cuma memang kalau teksturnya clay yang gak terlalu basah itu tuh transfernya sebenernya agak minim gitu loh kalian bisa langsung lihat aja di tangan aku dan di bagian bibir aku juga masih keliatan bagus biasanya sih untuk tipe leaf velvet yang clay dia kan gak terlalu basah ya jadi menurut aku lebih minim transfer dibandingkan kalian pakai yang kemarin misalnya aku review itu Maybelline atau L'Oreal masih cukup banyak transfernya tapi ini lama-lama setelah aku perhatikan kayaknya agak sedikit memperjelas garis-garis bibir aku enggak sih biasanya kan tekstur seperti ini agak ngeblurin tapi di sini tuh keliatan di bagian bawah bibir aku agak kering mungkin ini pengaruh karena aku belum scrub bibir jadi sengaja banget sebelum aku mengaplikasikan shade yang kedua ini aku mau scrub bibir dulu menggunakan dari Nacific Luf-luf lip yang fungsinya sendiri untuk mengakas sel kulit mati yang ada di bibir jadi bagian yang kering-kering tuh bisa kayak mengelupas gitu loh BTW ini kemarin baru aja aku review di channelku ini super nyaman karena dia lembut banget scrubnya hampir kayak kerasa gak ada scrubnya malahan pokoknya untuk detail reviewnya kalau kalian belum tonton bisa cek linknya di atas ini atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi ya oke setelah menggunakan lip scrub aku pakai lip balm terlebih dahulu dan kalau udah gak nge-set sekarang udah siap ya mau diaplikasikan shade yang kedua namanya adalah 0046 Sunflower aku sih berharapnya kalau dilihat dari swatchesnya tuh warnanya agak peach tadinya tapi ternyata waktu di swipe ini lebih terang dari yang pertama tadi ini jenis warna-warna coral, orange kayak gitu lah ya cuman kayaknya sih ini gak terlalu neon menurut aku untuk cara pigmentasinya masih bagus ya waktu di swatch di tangan langsung aja dipakai di bibir aku ternyata memang satu kali swipe dia juga bisa meng-cover sama kayak yang pertama tadi walaupun ini warnanya kayak bisa dibilang sih apa ya lebih cetar ya dibandingkan yang tadi tapi dia coverage-nya juga tetap bagus untuk di bagian atas bibirku sama dengan yang pertama aku harus celup lagi sampai bener-bener meng-cover pinggiran bibirku yang gelap dan hasilnya kayak gini setelah tadi aku scrub bibir menggunakan lip balm menurut aku lebih mendingan ya daripada tadi tadi tuh kayak kelihatan banget tekstur bibirnya disini sih masih cukup oke karena memang secara finishnya dia ini memang gak terlalu yang kayak bibir-bibir basah sehat gitu tapi lebih ke powdery matte yang masih basah kayak gitu sih kalau aku bisa jelaskan ya warna-warna coral orange seperti ini sih pastinya masih natural juga buat sehari-hari tapi buat acara juga ini gak terlalu pucat so kalian bisa pakai warna ini ke kayak acara-acara formal gitu kalau misalnya kalian pengen makeupnya kelihatan lebih fresh seperti ini hasilnya ya waktu dipakai di bibirku karena ternyata tukar yang kedua tadi masih agak senada ya dengan yang pertama aku akan coba ombre ini seperti yang lagi aku pakai biasanya pastinya aku pakai yang T-Rose udah gitu di bagian tengahnya langsung akan aku aplikasikan yang Sunflower ini menurut aku ini perpaduan ombre yang cantik banget kalau kalian pengen ombre yang nuansanya Coral Peach dua pilihan warna ini akan bagus ini yang lagi aku pakai di bibir pastinya ombre masih kelihatan natural gimana? kalau kalian suka gak ombre yang kayak gini? oke itu tadi untuk swatchnya dua warna dari lip velvetnya U Colorland yang Soft Stroke Lip Clay yang menurut aku sih ini keduanya kayak hintnya peach, orange pasti buat kalian yang suka warna-warna kayak gini akan suka kira-kira kalau kalian yang suka kalian pilih warna yang apa? komen-komen di bawah tapi kalian gak usah khawatir ya sebenernya untuk pilihan warnanya masih cukup banyak aku akan cantumkan nanti di gambar sini warna-warnanya kalau misalnya kalian mau pilih-pilih warna apa yang sesuai dengan selera kalian kayaknya sih yang nomor 1 ini kalau di ombre dengan warna yang agak merah juga bakal cantik banget dan sekarang aku akan ke part yang ditunggu-tunggu yaitu tes ketahanan sebenernya sih untuk lip velvet kayak gini aku udah sering banget bilang ya ke kalian kalau aku nge-review velvet lip matte itu secara teksturnya gak akan super duper tahan lama kayak lip cream matte jadi pasti dia akan gampang transfer kalau kita minum nempel di gelas atau botol kalau kita makan nempel di makanannya cuma untuk yang tekstur clay kayak gini sih memang lebih minim ya dan seperti biasa aku akan makan makanan yang cukup berminyak nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana di bibirku sekarang aku akan kasih kesimuannya dibandingkan dengan krem yang produknya tadi ya yang pertama tadi dia menyebutkan Velvet Matte Stain Finish sebenernya untuk hasilnya bener dia velvety matte teksturnya lembut banget di bibir tapi memang dia gak yang lembab basah gitu loh kayak semi-semi kalau dari keliatannya seperti powdery matte tapi pasti dirasakan bibir masih terasa lembab cuma kalau dibilang nge-stain kayaknya enggak ya karena waktu aku coba hapus menggunakan kapas aja ini tanpa micellar water ya ternyata dia udah cukup hilang dan setelah beberapa kali swipe beneran memang lip creamnya hilang itu kayak keliatan warna asli bibirku ya jadi dia tuh gak nge-stain menurut aku terus yang kedua dia menyebutkan High Intensity Pigment itu memang bener pigmentasinya oke dia setelah beberapa kali swipe bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap jadi kayaknya sih cocok juga kalau kalian punya A tipe bibir yang hitam atau gelap bahkan di warna yang tadi Nude Peach Pucat itu tetap coveragenya oke untuk yang terakhir dia mengklaim Moisturizing Formula ini juga bener banget untuk tekstur yang velvety kayak gini sih biasanya memang rasanya masih lembab ya di bibir untuk lemnya sih hampir semua bener ya sekarang aku akan kasih lihat untuk tes ketahanannya makan makanan yang ringan biasanya dia udah cukup transfer apalagi makan makanan yang agak berminyak kayak gini untuk hasilnya di bibir aku dia cukup banyak hilang ya di bagian tengahnya sebenernya sih aku udah tau karena aku udah saking berpengalamannya menggunakan lip velvet yang kayak gini cuman memang disitu memudarnya sih bisa aku bilang bukan memudar yang langsung keliatan bolong masih agak memudar cantik walaupun sih tetap harus di touch up ya karena udah banyak hilang bisa dibilang sih kesimpulannya untuk soft stroke lip clay dari You ini akan lebih cocok buat kalian yang punya tipe bibir kering dan juga agak gelap dan hasilnya akan lebih bagus kalau misalnya memang kita udah lama gak scrub bibir diusahakan sih di scrub dulu terus dikasih ribam nanti memang hasilnya karena teksturnya dia clay akan lebih smooth gitu kalau misalnya kita udah scrub bibir karena tadi di aku yang tipe garis-garis bibirnya banyak kalau misalnya gak di scrub itu dia kayak memperjelas teksturnya terus rawan cracking juga ya so kalau buat aku sendiri untuk lip velvetnya You ini sih aku masih bisa pakai khususnya di warna yang tea rose tadi aku seneng banget karena dia nude peach dan teksturnya masih nyaman di bibir cuman memang bukan favorit ya karena seperti yang kalian tau aku lebih suka lip cream tuh yang tahan lama jadi aku gak perlu touch up kalau misalnya pergi-pergi so ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja kalian membutuhkan lip produknya seperti apa setelah lihat review dari aku kira-kira untuk You Lip Clay ini favorit kalian bukan sih komen-komen di bawah yang seharinya selesai sudah untuk video kali ini semoga semua informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian jangan lupa sharing dengan komen-komen di bawah kalau kalian pernah cobain untuk stroke lip clay-nya dari You ini kayak gimana sih hasilnya di tipe bibir kalian biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain terimakasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir kalau kalian suka videoku pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye